Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudara anak-anakku sekalian kita berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Turaya edisi Selasa 5 Maret 2024 saya berharap kita sembunyi dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak pergumulan yang datang menghampiri hidup kita kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu terus menerus kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini kami akan membaca mendengarkan dan belajar firmanmu Tuhan berkati kami semua berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua selalu sekami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan firman Tuhan kita hari ini dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 11 Hizkiyah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem nama ibunya ialah Abiyah anak Zakaria ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya pada tahun pertama pemerintahnya dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya ia mendatangkan para imam dan orang-orang lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur katanya kepada mereka dengarlah hai orang-orang lewi sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan ala nenek moyangmu keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus karena nenek moyang kita telah berubah sedia mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ala kita telah meninggalkannya mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bekaran bagi ala orang Israel di tempat kudus sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem ia membuat mereka menjadi kengerian kedahsyatan dan kesaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi petawanan sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan ala Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu pun berlirai pada kita anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani dia untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya amin bapak ibu saudara-saudara judul perenungan kita kekudusan umat Tuhan kekudusan umat Tuhan hidup dalam kecemaran adalah tanda orang yang tidak menghormati Tuhan demikian juga kehidupan raja-raja Israel yang memerintah dalam Salomo mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak menaati firmannya akibatnya umat Israel pun mengalami kemerosotan moral dan spiritual misalnya raja Ahas yang hidup dalam keberdosaan namun hiskiah anak raja Ahas justru tampil sebagai sosok raja yang hidup dalam kekudusan pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya hiskiah merupakan salah satu raja yang dikenal salah hidupnya dan mumpuni dalam kipra politik dia naik tahta pada umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun lamanya kunci keberhasilannya adalah hidup yang bergantung sepuluhnya kepada Tuhan hal itu terjermin dari tindakannya yang tegas memusnahkan bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala dia pun memerintahkan kaum lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsa menghormati kudusan rumah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan dalam hal ini dia melakukan reformasi rohani bangsa Israel alhasil bangsa Israel bertobat kehidupan mereka pun selalu mendapat kemenangan karena penyertaan dan pekerjaan Tuhan lewasa ini banyak orang lebih mengejar hal-hal duniawi seperti kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan sebagainya akibatnya Tuhan tidak lagi dipandang sebagai prioritas serta tidak menempatkan hidup dalam kekudusannya hal-hal rohani dikesampingkan padahal Tuhan lah yang menukurahkan keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, dan berbagai berkat lainnya dalam hidup kita karena itu sebagai umat Tuhan selayaannya kita hidup dalam kekudusan Allah Allah ingin kita menjadi pengikut Kristus yang taat dan kudus dalam segala aspek kehidupan Amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah menciptakan terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih roh roh kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu hari ini Tuhan firmanmu mengajar kami bagaimana kami menjaga hidup kami kudus seperti Raja Hizkiyah terima kasih berkat firmanmu hari ini Tuhan ampuni hambamu yang terbatas ini Tuhan dan jika ada motivasi hambamu yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan dalam bahwa pergumulan hidup kami hari ini Tuhan kami yang bekerja, kami yang bersekolah kami berkati kami semua agar kami boleh bekerja dan belajar dengan penuh tanggung jawab orang tua kami lanjut usia Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka segala saudara kami yang sakit engkau boleh sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan ibu pendidikan sekeluarga pelayan-pelayan Tuhan guru-guru sekolah minggu majelis gereja pengurus OIG Tuhan aku berkati mereka dalam melaksanakan pelayanan tugas tanggung jawab mereka masing-masing pemerintah kami berikan kebijaksanaan dalam mimpin bangsa negara kami ini semoga bangsa negara kami boleh aman dan damai seluruh hidup kami kami silakan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati kita semua Shalom selamat menikmati